Intro Hai assalamualaikum rekan si Bambo Masa penjajahan Belanda yang begitu lama dialami oleh bangsa kita ini meninggalkan banyak sekali warisan khususnya di dunia arsitektur Indonesia Salah satu contohnya adalah Hunian 1 ini mewarisi sebuah rumah dengan gaya pasca kolonial pemilik memegang amanah yang cukup besar untuk merawatnya apalagi rumah ini sudah berusia lebih setengah abad menjadikan rumah ini sebagai sebuah peninggalan yang harus dilestarikan namun dengan berkembangnya kebutuhan pemilik serta tampilan rumah yang dirasa sudah tidak lagi relevan pemilik menginginkan adanya pembaruan bersama si Bambo Studio pemilik ingin menyutikan elemen modern sehingga desain rumah menjadi lebih segar namun tetap mempertahankan ciri khas arsitektur pasca kolonial dari rumah ini tentunya kesempatan baik ini disambut dengan tangan terbuka oleh si Bambo Studio dan penasaran seperti apa cerita rumah kali ini? yuk simak video ini sampai selesai ya tapi sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dulu video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing kami bukan yang terbaik tapi kami percaya setiap rumah punya cerita rekansi Bambo sebelumnya rumah dengan luas 14x30 meter ini tidak memiliki tampilan seperti sekarang loh dulu atap dari rumah yang diwariskan ini berbentuk limasan hal itu karena dipadukan dengan gaya arsitektur tropis di Indonesia karena pemilik ingin menghadirkan ciri khas dari rumah Belanda maka pada bagian atap rumah ini dirancang menggunakan bentuk atap gambrel untuk memberikan nuansa gaya kolonial yang kental banget kesan modern juga akan kita rasakan pada bagian dalam rumah karena rumah ini mengusung konsep open plane pada area tengah rumah berbeda dengan rumah gaya Belanda yang konvensional dengan banyaknya sekat atau ruang berpintu banyaknya material kayu yang diaplikasikan pada interior rumah juga akan memberikan kesan klasik pada rumah jadi penasaran desain interiornya nanti bakal kayak gimana ya untuk komposisi rumah pada lantai 1 terdapat taman yang cukup luas carport beserta garasi untuk 2 buah mobil teras, ruang tamu, musola dengan tempat wuduhnya dan juga kamar mandi di dekatnya lalu terdapat ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar tidur utama, teras dan taman di belakang rumah sedangkan untuk lantai 2 terdiri dari 2 kamar tidur anak, ruang santai, ruang gym, dan juga kamar mandi langsung aja kita eksplor bagian rumah ini satu-satu penggunaan pagar besi memberikan tampilan klasik pada bagian terluar rumah ini pengaplikasian bentuk gambrel pada bagian atap rumah ini mampu memberikan kesan klasik kolonial pada rumah bergaya Belanda ini penggunaan atap gambrel ini untuk mengakomodir keinginan pemilik untuk menghadirkan wansa yang kental dan murni pada rumah gaya Belanda ini buat yang baru tau, atap gambrel merupakan model atap yang terdiri dari 2 sisi dengan 2 landayan pada masing-masing sisinya menggunakan atap jenis ini akan memudahkan pemilik rumah untuk membangun rumah 2 lantai secara lebih leluasa selain itu terdapat juga pintu jendela kayu kerpyak pada bagian depan rumah yang memberikan rumah ini mendapatkan kesan klasik dan elegan halaman depan dari rumah ini dibuat sederhana dengan hanya ditumbuhi rumput-rumput sehingga tetap selaras dengan tema klasik Belanda seperti yang didambakan oleh pemilik dan keluarga untuk tempat kendaraan disediakan karpot yang cukup lega agar kendaraan dari pemilik atau tamu dan koleganya yang sedang mampir dapat diparkirkan dengan leluasa untuk melindungi area karpot dari panas dan hujan dilengkapi dengan kanopi yang dirancang modern dengan mengkombinasikan profil beton dengan bukaan kaca pokoknya aman deh buat mobil yang diparkir disini dan biar lebih aman lagi disediakan juga garasi yang bisa memuat dua koleksi mobil dari sang pemilik dari luar kita masuk ke bagian dalam yuk biasanya kalau rumah gaya Belanda ada pilar di bagian depan nah rumah ini didesain secara lebih modern dengan menghilangkan pilar dan atap yang tidak dibuat menjorok ke depan jadi terlihat lebih ringkas kesan klasik begitu kentara ketika memasuki ruang tamu ini yang didominasi dengan warna putih pengaplikasian aksen kayu pada bagian plafon dan ornamen kayu di sudut ruangan yang menyerupai batik khas cerbon ini juga menambah kesan elegan furniture yang digunakan pada interior pun dipilih agar tamu yang hadir merasa nyaman dan hangat terdapat juga bukaan kaca agar udara segar dan cahaya alami dapat masuk ke dalam rumah nah ini dia area tengah dari rumah ini ruangan ini terasa luas karena mengusung konsep open plan sehingga tidak adanya sekat di antara ruang yang ada pada ruang makan interior didesain sederhana sesuai dengan kebutuhan pemilik material kayu pada meja makan sendiri dipilih untuk memberikan kesan yang natural suasana santap bersama akan semakin terasa lebih syahdu dan juga nikmat dengan adanya bukaan kaca yang mengarah ke taman kecil di samping rumah pada ruang keluarga kesan nyaman dan juga homie begitu terasa interior didesain sesuai dengan kebutuhan pemilik serta menyeleraskan dengan tema yang diangkat penggunaan elemen-elemen kayu pada furniture yang dikawinkan dengan batu yang disusun pada bagian depan ruang keluarga ini turut menyumbangkan suasana hangat gak cuma hangat tapi juga teduh dan nyaman bagi para pemilik dan juga keluarga pencahayaan pada ruangan ini pun ditata agar mampu memunculkan mood yang baik bagi seluruh anggota keluarga terdapat juga akwarium yang berfungsi selain sebagai pembatas antar ruang juga dapat memberikan unsur kehidupan yang lebih balance ya untuk area dapur warna yang digunakan dibuat berbeda dengan mayoritas warna pada area tengah hal ini berfungsi untuk memberikan penegasan pada ruang serta menjadikannya tidak monoton dapur didesain menggunakan layout island dengan adanya meja di tengah ruangan hal ini dilakukan agar meja tersebut dapat digunakan sebagai meja saji dan juga mini bar sehingga dapur menjadi lebih optimal ramik yang digunakan pada lantai pun juga menggunakan motif yang berbeda untuk menunjukkan kesan klasik dan khas dari tema rumah bergaya Belanda ini agar sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang masuk dapat maksimal diberikan juga sebuah bukaan kaca dengan tema klasik yang mengarah ke taman belakang pokoknya masak disini jadi terasa segar dan menyenangkan deh ini dia kamar tidur utamanya wih di kesan klasiknya kerasa banget ya penggunaan material kayu pada lantai kamar ini menjadikan ruangan ini terasa hangat interior yang diaplikasikan menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik sehingga dapat memunculkan sisi personal pemilik dan pasangannya nanti kamar dengan luas 3x5,5 meter ini juga dilengkapi dengan walk-in closet set yang menggunakan material kayu untuk tempat menyimpan pakaian maupun barang pribadi dari pemilik pencahayaan lampu yang digunakan juga diatur agar terasa hangat sehingga pemilik dan pasangannya dapat merasakan suasana yang syahdu dan juga romantis tentunya untuk memenuhi kebutuhan sanitasi penghuni kamar disediakan juga kamar mandi di dalam kamar tidur ini kesan modern klasik terasa pada kamar mandi ini dengan mengaplikasian keramik motif klasik pada lantai dan sebagian dinding kamar mandi sedangkan untuk siang hari, pemilik tidak perlu takut apabila kamar akan terasa lembab dan gelap karena terdapat sebuah bukaan kaca yang mengarah ke taman samping rumah sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik dan tentunya cahaya alami dapat masuk dengan maksimal untuk memfasilitasi kebutuhan rohani pemilik dan keluarga terdapat juga musola yang memiliki nuansa teduh dan tenang kembali rengasi bambu akan temukan penggunaan material kayu di bagian plafon dan sudut-sudut ruangan yang memberikan nuansa hangat dan bersahaja pada ruangan ini sehingga diharapkan dapat menambah kenikmatan dan kehusuan saat beribadah bersama disediakan juga kamar mandi dengan tempat wudhu di dalamnya sebagai fasilitas dari musola ini selesai mengeksplor lantai 1, langsung aja kita menuju ke lantai 2 sebelum menuju lantai 2, tepat di bawah tangga terdapat ruang kerja sebagai tempat untuk pemilik mengelola bisnis dan menyelesaikan pekerjaannya meskipun berada di bawah tangga, ruang kerja ini tidak terasa sempit dan juga sesak anak tangga ini didesain dengan memadukan keramik bermotif klasik dengan material kayu untuk memberikan kesan vintage dan juga artistik ketika berada di lantai 2, ruang yang pertama kali kita lihat adalah ruang santai interior yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan sehingga penataan dapat maksimal penempatan sofa dan karpet pada ruangan akan menambah kenyamanan kalah duduk sembari membaca buku atau untuk mencari inspirasi selain itu di ruangan ini juga difasilitasi dengan peralatan gym seperti treadmill untuk memfasilitasi kebutuhan just money dari pemilik dan anggota keluarga yang lain jadi selain digunakan untuk bersantai, ruangan ini juga bisa digunakan untuk mencari keringat keringat kok dicari ya terdapat juga bukaan kaca agar ruangan ini terasa segar dan terang di kalah siang hari pada kamar tidur anak pertama, kesan homie begitu terasa pada kamar ini penggunaan lantai kayu memberikan kesan hangat dan natural sehingga dapat memberikan kenyamanan yang maksimal bagi penghuni kamar ini wallpaper yang dekoratif menjadikan kamar tidak terasa membosankan untuk memfasilitasi penghuni kamar melakukan kegiatan belajar atau melakukan hobinya terdapat area yang didesain cukup nyaman dengan interior yang sederhana sehingga terasa leluasan sebagai fasilitas di lantai 2 ini disediakan kamar mandi bertemakan klasik modern dengan menggunakan keramik bermotif klasik yang ini diterapkan pada lantai dan dinding kamar mandi ini untuk kamar anak yang kedua, desain interior yang diterapkan juga tidak terlalu berbeda dengan kamar tidur anak sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan yang sama terima kasih telah menonton! Tidak terasa, berakhir sudah cerita solusi rumah kali ini Desain rumah ini menjadi bukti bahwa rumah berkait klasik masih digemari dan relevan untuk diterapkan di era sekarang Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekansi Bambo untuk terus berjuang membangun hunian idaman Anda Dan seperti biasa, kalau rekansi Bambo memiliki mimpi tetapi bingung mewujudkan seperti apa Ceritakan saja kepada kami dan kami akan senang membantu mewujudkan mimpi Anda Jangan lupa untuk cek akun FB si Bambo Studio dan follow Instagram at si Bambo Studio untuk cerita dan solusi rumah dari kami Dan seperti biasa, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!